Kemudian ini yang kedua, apakah harta yang berbentuk properti seperti rumah dihitung dalam zakat mal? Pada dasarnya, harta-harta yang menjadi kebutuhan pokok kita, harta tidak bergerak dan itu merupakan fasilitas pribadi yang kita pakai Seperti rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita gunakan sehari-hari, peralatan barang-barang yang ada di dalam rumah Seperti meja, kursi, lemari dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam kategori harta yang wajib zakat Akan tetapi kondisi saat ini kadang-kadang ada kondisi yang berubah Kenapa? Karena ada juga nanti orang yang punya rumah banyak yang ditempati satu Sehingga yang tidak dikeluarkan zakat itu adalah rumah yang memang kita tempati Karena nanti bisa jadi ada orang untuk menghindari zakat, dia punya uang banyak Dia setiap kali punya uang yang cukup nisab, dia belikan ke rumah, belikan ke tanah Maka kalau yang tidak digunakan dijadikan sebagai investasi Misalnya investasi dalam bentuk tanah Karena tanah itu sebenarnya tidak wajib zakat Akan tetapi sekarang tanah itu sudah kedudukannya sudah sama seperti emas Sudah seperti investasi Sehingga orang-orang kalau tanah tidak wajib zakat Nanti setiap kali punya uang dia beli tanah supaya tidak keluar zakat Maka ini kita samakan dengan simpanan dalam bentuk emas dan perak Kalau yang bukan kita gunakan Tapi kalau yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari kita rumah Tempat tinggal kita, peralatan-peralatan yang ada di dalamnya itu tidak kita hitung Dalam pengeluaran zakat kita Itu tadi makanya salah satu syarat zakat itu hartanya adalah harta yang berkembang Atau punya potensi untuk berkembang Jadi kalau kita punya kursi di rumah ya itu tidak berkembang Seperti itulah, tidak bertambah-tambah Kalau tidak kita yang menambahnya Artinya tidak bisa bertambah dengan sendirinya Karena itu bukan usaha Artinya peralatan rumah, rumah dan tak termasuk tanah yang ada di rumah tersebut Maka itu tidak masuk dalam zakat Tidak termasuk dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya Jadi termasuk misalnya perhiasan emas Perhiasan emas itu yang wajib dikeluarkan zakatnya Itu adalah yang disimpan Tapi kalau yang dipakai Yang dipakai sehari-hari Misalnya ada perempuan pakai anting-anting Yang dipakai itu tidak dihitung Tidak dihitung Karena itu dianggap sebagai pakaian Jadi bukan simpanan Karena yang diwajibkan zakat ini adalah harta yang disimpan Terima kasih telah menonton